Hari ini, justru yang terjadi di PR itu pembangkasan terkait dengan masalah penegakan hukum itu sangat mihim sekali sangat mihim sekali, bahkan bisa kita katakan ini tidak menjadi perhatian daripada legislator jadi kalau kita kaya-kaya pertanyaan Pak Erwin tadi, apa yang harus menjadi konsen penghubungan pemerintah hari ini, ya mereka tidak ambil ini jadi konsen mereka menjadi hal yang mereka perhatikan ya, saya mencubikai ini ada dua kemungkinan pertama memang mereka terlalu asik memperlebatkan bagi-bagi jatah mungkin menambah kursi, menambah ini dan itu di pembahasan dulu pemilu hari ini ya, sehingga mereka lupa untuk membalas hal lain yang lebih substansial yaitu mengenai pengaturan tentang hukum pemilu, penegakan hukum mekanisme dan seterusnya itu bisa jadi ada di posisi itu tapi, saya juga ada pada apa namanya, kecurigaan bahwa ini mungkin saja dibiarkan begitu ya, artinya proses menegakkan hukum atau pengaturan mekanisme menegakkan hukum pemilu itu dibiarkan begitu saja ada tetap ada celah-celah hukumnya sehingga berubah sehingga ketika mereka ikut pemilu nanti tetap ada ruang untuk mereka melakukan hal-hal yang mereka mengatakan yang penting untuk memenangkan kontestasi sekalipun itu dengan cara-cara yang harap jadi, sengaja ini adalah ini pemungkinan yang sangat besar sekali karena, kenapa demikian? karena dari pemilu ke pemilu ini harus tidak ada perubahan yang signifikan kalau kita cek dari undang-undang nomor 12 ke 2023 ke undang-undang nomor 10 ke 2018 karena ada perubahan sedikit saja kemudian dari 2018 ke 2018 itu cukup bagus perkembangannya karena sudah mengklarifikasi sembilan rupa jenis satamannya masalah hukum pemilu kemudian menggantikan penyelesaian walaupun itu memang masih belum maksimal juga buktinya kemarin di pemilu 2014 itu kita masih menghadapi banyak masalah mulai dari proses pencalonan penetapan DCT-nya kemudian masalah keterologi perempuannya kemudian masalah apalagi masalah hasil itu semua adalah masalah-masalah hukum pemilu yang real ada kita hadapi di pemilu 2014 yang lalu tapi kalau kita cek ke EU pemilu yang ada hari ini itu nyaris tidak ada perubahan yang yang memungkinkan kita berharap lebih banyak bagaimana proses penegakan pemilu 2019 itu akan lebih baik dibandingkan 2014 yang lalu kalau tidak mengecek lebih jauh pertama itu soal siapa institusi yang akan melaksanakan penegakan hukum tadi Pak Titi sudah sikul banyak lembaga yang terlibat sebetulnya tapi ya satu pintu jadi pendekakan hukum pemilu kita itu satu pintu awalnya semuanya masuk ke bawah selu masuk ke bawah selu ya hari ini apapunnya kalau dalam pemerintah pemilu sebelumnya bawah selu itu diberikan kewenangan yang memang dilakukan secara berjenjang ada yang kewenangan itu ada di bawah selu pusat bawah selu provisi ada bawah selu kawasan di wakar tetapi khusus untuk penjelasan sekitar itu memang kewenangan bawah selu dan boleh dapat didelegasikan ke panah selu jadi kewenangan itu adalah kewenangan delegasi dari bawah selunya tapi hari ini DUU ini itu menjadi kewenangan yang bersebar atributif artinya dia kewenangan yang letak langsung ke bawah selu RI bawah selu provisi dan bawah selu kabupaten kota ini sekitar yang kalau tidak disampaikan Mbak Gidi tadi itu ketika dia menjadi kewenangan atributif maka akan menjadi problem nanti ketika semuanya sebarang sangat banyak sekali tidak ada kontrol sehingga semuanya akan terserah ke masing-masing daerah ya jadi itu satu hal yang sekitar ya kalau artinya ketika dulu kewenangan penjelasan sekitar itu ditaruh di bawah selu tapi mengundang membuka ruang untuk bawah selu mendelegasikan itu ke apa namanya ke bawah selu provisi ataupun nantang proskupaten kota itu orang kontrolnya ada di bawah selu jadi itu jauh lebih bisa dikontrol sesungguhnya ya artinya ketika ada proskupaten sekitar di tingkat kabupaten kota bawah selu provisi bisa kontrol tapi ketika ini sudah menjadi kewenangan atributif yang diletakkan di tingkat kabupaten kota maka ini sepenuhnya akan ada di kubatan kota maka apa namanya disparitas keputusan itu akan sangat mungkin terjadi jadi ini segera salah satu PPR yang mungkin muncul bagi kita nanti ketika lembaga yang terlibat itu seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati